Jadi kami tidak mau tahu, kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi Yang harus dicari Oke, jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya dan ada juga hal yang membuat kami kecewa Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin barulah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa dua DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif Begitu Artinya dalam hal ini adalah kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisi melepar kais dan kejaksaan Yang artinya ini adalah kesalahan kejaksaan bahwa pembuktiannya bahwa D2 DPO itu seperti tidak diadakan sama mereka Haruskan ini pihak kejaksaan yang harus menilai itu Oke, kita bahas perihal itu tadi ya Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini, bacakan Tan Saya bacakan ada beberapa barang bukti Singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar Untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama saudara Andi, saudara Dhani, saudara Pegi alias Perong Jelas ini, ada putusannya Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas Dalam kurung sebagai DPO Sebagai DPO yang harus dicari Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Jadi, kalau dua DPO itu dihilangkan Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah? Kejaksaan Siapa? Kejaksaan Nah, sudah tahu kan? Gitu Jadi kami tidak mau tahu Kami tidak mau tahu Kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi Yang harus dicari Yang harus dicari Dengan ditiadakannya seperti ini, gimana di pengharapannya? Ya, sekarang gini Kalau ini ditiadakan Harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan Barulah putusan Berarti kan selama ini patut diduga Ada ketidakjujuran di dalam persidangan Fakta persidangan Betul Benar, benar Bagaimana coba? Kalau produk hukum saja dikatakan fiktif Nah Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong Dan dikaji ulang Berarti harus ada persidangan ulang Kalau begitu Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih